Intro Baik saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Sahabat subscriber dimanapun panjang yang berada Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat Walafiataminya robbal alamin Oke sahabat subscriber di kesempatan kali ini Di video kali ini Kita melihat lagi aktivitas Yang dilakukan oleh Pak Selamet Dan disini saya sudah memenuhi permintaan dari beliau Orang baik dari Jakarta Yaitu Pak Dawud yang berada di Jakarta Karena beliau Menyuruh saya untuk mencarikan orang Membikinkan gulutan atau tanggul Yang berada di lahannya Selamat ya sahabat-sahabat subscriber ya Jadi disini kita akan melihat aktivitas Dan akan bertanya-tanya dengan Pak Selamet Atau Mbah Mali yang berada di sana Saya suruh untuk mengerjakan tanggul ya sahabat-sahabat ya Tanggul dulu baru nanti di gulut-gulut ya sahabat-sahabat subscriber ya Jadi nampak sudah air ini Sudah menghampiri lahannya Pak Selamet Saya kira Ini air hujan Tapi ini air pasang sahabat-sahabat subscriber ya Masih air mati kayaknya itu ya Oke kita ke dalam rumahnya Bawah ke dalam lahannya Pak Selamet Oke Luar biasa Beliau sangat ulet sekali loh sahabat-sahabat subscriber ya Sangat gigih dan Kepingin membuktikan bahwasannya di lahan pasang surut ini Kenapa rali-rali? Jadi di lahan pasang surut ini Bisa dikerjakan Atau Gimana kabarnya mas? Baik Baik Jadi sepala terus dan ya? Iya Tadi bantu ayah kayak situ? Enggak Oke Jadi Beliau ingin membuktikan bahwasannya di pasang surut itu Kalau Mau digarap Atau ditanamin Tanaman-tanaman Hurtikultura Atau hurtikultura Atau Tanaman padi Bisa apa enggak ya Sebagai-bagai Ternyata Di sini Sangat bagus sekali Ada peta-petakan Semacam di Jawa Untuk Mempersiapkan Pak Selamet Beliau lagi memotong rumput ya Padi ini masih Berumuran sekitaran kurang lebih Belum ada Dua minggu belum ada Jadi beliau Beliau belum berani untuk menanam padi ini Beliau pakai potong rumput Beliau pakai potong rumput Kayaknya pinjam Dan disini kemarin Mas Danang Merintis Luar biasa kan Luar biasa kan Sampai sebut ya Bagus sekali Suaranya sangat keras sekali Dan berbeza ini sepat-sepat ya Jadi tingginya tanggul itu tidak sama kayak di rumahnya Pak Agus Ejarwo Jadi Mbak Mali ini Membuat gulutan Dan tanahnya itu bagus sekali Seperti itu Keluar biasa Beliau meskipun Umurnya sudah Lanjut usia Tapi beliau Masih kuat untuk mencantul Bahkan rapi sekali Sampai di tekel-tekel Dan disodot-sodot Biar rapi dan halus Oke luar biasa Ini salam untuk pagi Sampai selamat ini Sampai ngor-ngor-ngor-ngor-ngor Ini dari pagi Sampai kesana itu Sudah lumayan panjang ini kayaknya Jadi beliau mempersiapkan lahannya Ini nanti dibulut-bulut kesana ini Sampai jumpa di tekel-tekel Luas sekali loh Luas sekali loh Siapa subscribe ya Mantap Rencana untuk Ditanam padi Memang Begitu luar biasa Kalau lahannya Karena beliau mungkin Daripada Disemprot Berapa kali Masih tumbuh Berapa kali masih tumbuh Langsung aja Bisa dipotong rumput Dan cuaca di Kalimantan Utara Sampai-sampai subscriber Sampai saat ini Mendung Jadi kita sapa-sapa Sapa-sapa subscriber Sampai-sapa yang baru hadir Silahkan komentar Gimana kabarnya Mbak Mali Baik Baik Luar biasa Oke Luar biasa Oke Ini ngomong-ngomong Jangan kok pindah kesini Mbak Mali Wah Saya ini Kalau Kebetulan itu Dari Dari Pak bos kita itu Di itu Biar kita itu Bantu teman-teman Bukan di tempat Tumang jalur satu Ya biar merata lah Biar Biar semuanya Tapi Yang Itu yang memerlukan Bocet Saya bantu Oh gitu Oke Menggol Lanjutkan Kampulnya itulah Sekali Mancep Ternak 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 Yang ambilnya Tidak dalam-dalam Jadi otomatis Kalau ditanamin Bisa Langsung Hidup Gdi 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 gitu ya miring-miring kena akar kelapa kayaknya Mbak Mali ya eh akar kelapa itu ya bukan ini akar apa tuh pake 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 ya ini hal biasa Pak bos karena ini kan karena baru diolah satu kali ini misalnya ada gendala gendala itu bagi aku enggak enggak ada masalah dia cukup cukup ulek-cukup ya Oh ya yang bagi kemarin mengirimkan nomor apa mengirimkan alamat sabar dulu ya sobat-sobat ya karena disini itu sudah saya proseskan baju itu untuk calang jadu klik itu juga saya proseskan kita beberapa yang sudah jadi dan nanti ditunggu aja sabar ya sabar-sobat ya untuk para subscriber masyarakat dimanapun yang berada yang juga mengirimkan alamat nanti ditunggu aja pasti nyampe bentuk dari rasa apa ya ke buyupan lah antara saya dengan subscriber atau panjang-panjang semuanya yang berada dimanapun yang dari Lampung dari Jakarta dari Jawa Tengah dari Jawa Timur sabar dulu sobat-sobat ya dan itu gratis sabar-sobat ya kita bayar itu nurni saya kasih untuk kita yang berada di lokasi melihat aktifitas pak selanjutnya saya berusaha nih eh kemudian nah seperti itu kalau harus dipotong ini tinggal di sentrat pakai gramateng atau tidak gramateng kita lihat timurnya dua timurnya hai 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 kita mengembangkan kita mengembangkan saya lihat nggak sebetulnya dan beliau sudah menyiapkan bedenang bedenang yang kemarin Bapak Bawut masih menciptak beliau di situ kabel dan menciptak keterang setelah ditentang besok suaranya menciptak beliau tentang betul untuk mencabutnya di situ malam sedang 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 selamat menikmati saya mau membantu saya mau belajar menyangkul Pak Mali saya mau belajar menyangkul tapi tidak bisa saya mau belajar menyangkul tapi tidak bisa saya mau belajar menyangkul kamu kalau ada niatan ya bisa lah sekarang ini kelihatan kalau mau pasti bisa bisa yang penting ada kemauan belajar betul enggak ada yang bisa enggak bisa dipelajari umur saja ada niat ada semangat insya Allah bisa saya melihat kok enak betul gitu loh nyangkul eh saya lihat kok enak betul kalau nyangkul enak lah kalau cuman lihat cuman komen itu enak tapi kalau bagi orang yang punya ilmunya nggak ada masalah itu yang sulit begitu karena semuanya udah kita tahu itunya apa tuh cara-caranya enggak ada yang namanya sulit itu di dunia ini enggak ada yang luar biasa selamat siang Pak selamat oke ini luar biasa dengan habisan di sana tuh motong rumput oh rumputnya ya enggak enggak tebas cuma enggak daripada kita tebas pakai parang ada pinjaman enggak mesin oh jadi saya pinjam untuk ini membersihkan rumput yang enggak tinggal sedikit seperti ini ini maunya saya nanti untuk sosok tanah padi itu oke di sini nanti nah Oh berarti di sini ini untuk untuk padi ya sangat ya habis ini nanti kita kalau ada racun Oke kita apa itu kita racun enggak ngomong-ngomong padinya jenengan sudah berumur berapa itu Pak dua minggu lebih dua minggu lebih hampir tiga minggu itu muntah lagi tanam itu enggak untuk penanaman padi oke itu dimplot dari pasok oke jadi pas waktu nanam nanti jenengan harus pakai kayu Pak nanti Pak dilepani ya makanya ada yang agak keras ada yang lembek tanahnya ada yang keras kalau yang lebih enak kalau yang enggak kerasannya enggak gimana lah nanti pokoknya bisa nancap Oh padi kalau sebetulnya kalau ada mesin kayak traktor membacak rumput itu membacak sawah itu bisa bisa di sini Oh ya yang kemarin tuh yang di jalur satu kita maunya ya minjem cuma kita nggak bisa masukkan alatnya kesini karena jembatan kan jembatan di sana itu ya hanya satu meter enggak yang di sebelah sana itu untuk masuk ke sini kan nggak mungkin bisa betul oke gitu enggak jadi sementara dipakai manual dululah manual dulu ya Pak ya apa kira-kira pas waktu tanam itu pas waktu pasang air naik gitu Pak sedikit-sedikit iya harus ada air ini berkembur ini kan dua hari ini hampir tiga hari ini kan air enggak begitu besar naiknya kan enggak mungkin besok atau lusa itu mulailah naik nanti kita tanam ngomong-ngomong lihat apa Mbak Mali ini bagus sekali kalau nanggul ya kayak memplek bikin galengan di Jawa dibikin halus dimplek kerjanya Mbak Mali sama kita juga agak berbeda kalau enggak anak muda ini agak kasar kalau Mbak Mali itu enggak halus hal yang hasilnya yang penting bagus jadi ini tadi pagi ini jengan bantuin atau Mbak Mali sendiri yang disini untuk sementara tadi ekstra Mbak Mali kita tepas rumput ini rumput dulu itu tapi untuk besok kita enggak sama Mbak Mali enggak kalau rencana gulutan jengan dimana Pak disitu atau di yang lainnya di sana Oh kita bulut untuk tanam sayur ini kita awali dari sana dari sebelah sana itu ya di sini nanti kita awali Oke di sini kan sudah kelihatan sangat bersih ini ini kapan hari kita bikin parit untuk pematusan air jadi air yang di sini biar biar tanahnya biar kering kan enggak nah ini ini kan untuk pematusan air yang ada di sini sudah kelihatan kering-kering nanti kita bikin gulutan di sini ke sana di situ untuk sementara ini besok bisa dikerjakan enggak sambil membersihkan rumputnya yang kering-kering ini akar yang menjalar enggak lantung kita bikin gulutan bikin gulutan kira-kira enggak perlu tinggi-tinggi ya Pak ya enggak kalau di sini enggak ada di sini kalau di enggak agak kebelakang ini tanahnya tinggi jadi enggak kita berani lah untuk tanam sayur enggak sekitar ada satu meter lebarnya Pak selamat ya bikin satu meter lah satu meter enggak satu meter tuh 75 makanya nanti kita enggak apa yang mau ditanamlah kalau cabe tomat atau terong kita bikin 75 lah 75 kalau yang pinggir ini agak lebar sedikit lah Oh sekaligus untuk tanggul pingin tanggul kalau dalamnya nanti kita pakai rata-rata 75 75 oke begitu luar biasa Hai kelapa selamat ya Terima kasih waktunya jadi jaringan nanti lanjutkan apa potong rumput ya potong rumput nah ini sambil menyiapkan ini enggak untuk yang mau ditanam ini nanti kita tanam di sini dulu enggak selanjutnya di sana oke keleh Pak selamat ya sedih Pak Mali nanti kita akan ngobrol kembali atau melihat kembali jaringan bikin gulutan besoknya mudah-mudahan panjenengan berdua ini eh lancar aktivitas yang jaringan mudah-mudahan bisa tercapai bisa menanam sayur-sayuran dan kita boleh melihat apa eh penyemainya besok ya Pak ya ya bisa besok besok kita melihat sebentar tempatnya sudah kita siapkan tapi nunggu nunggu apa nunggu kering eh lahan apa tempat untuk semai itu kan kita ambil dari dalam juga tanahnya Oh ngambil dari sini ya yang ada humusnya Oh gitu jadi untuk semai biar bagus hasilnya Oke sambil kita menunggu semai kita menyiapkan gulutan sekaligus merapikan lahan begitu untuk penyiapan tanam Oke luar biasa oke oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh dukung video eh dukung kami yang berada di lokasi subscribe YouTube kami dan sebarkan bila bermanfaat sekian Mas Umberan mengabarkan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya